Pemirsa pelaku kerusuhan di Kota Wamena bertambah menjadi 13 orang tersangka. Dari 13 orang tersangka, 10 pelaku sudah diamankan di Polres Jaya Wijaya dan 3 tersangka lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Pasca kerusuhan di Kota Wamena pada tanggal 23 September 2019 lalu, Polres Jaya Wijaya kini tengah mengembangkan kasus kerusuhan. Dengan mengungkap para pelaku dan dalang kerusuhan ini, Kapolda Papua Irjen Paul Paulus Waterpau dalam kunjungannya ke Wamena mengatakan, saat ini kepolisian sudah mengamankan 13 nama pelaku kerusuhan di Kota Wamena. Dari 13 orang tersebut, sudah dinyatakan sebagai tersangka kasus kerusuhan. Untuk 8 tersangka sudah diamankan di Polres Jaya Wijaya, 2 tersangka masih dalam perawatan medis di Polres Jaya Wijaya dan 3 tersangka lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Polres Jaya Wijaya saat ini juga tengah mengembangkan kasus penyelindikan ini. Kepolisian akan mengungkapkan aktor di balik kerusuhan tersebut. Dirinya juga merasa heran dengan tersangka kerusuhan yang diamankan di Polres Jaya Wijaya, yang diduga berstatus pelajar. Namun kondisi fisiknya tersangka membuat aparat keamanan menaruh curiga. Pengembangan penyelidikan tetap dilakukan. Pak Kapolres, Pak HCR sebagai ujung topa ya, dipegang sama yang lain. Ya, syukur sekarang sudah bertambah. Jadi kita sudah menahan 7 orang. 7 orang, 3 orang masih tersangka yang sedang dikejar. Terus menjadi target kita. Jadi kita akan coba cari. Saya pikir ini pasti akan kita kembangkan terus sampai menemukan aktor di balik rektor. Dari Papua, Kabupaten Jaya Wijaya, kontributor INews TV Reski memberitakan.